Presiden Ukraina sebut Vladimir Putin berencana melepaskan radiasi nuklir di Zaporizhia. Mata-mata Ukraina mengklaim menerima informasi yang mengungkapkan bahwa Rusia sedang mempertimbangkan serangan teroris di pembangkit nuklir Zaporizhia dengan pelepasan radiasi, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Dilansir independen, Rusia membantah tuduhan itu, menyebutnya sebagai kebohongan lain dari Ukraina. Kremlin mengatakan tim inspektur nuklir PBB telah mengunjungi PLTN itu dan menilai semuanya dengan serius. Dalam pidatonya, video, Zelensky mengatakan Kiev berbagi informasi tentang PLTN yang diduduki Rusia itu dengan semua mitra internasionalnya dari Eropa dan Amerika Serikat hingga China dan India. Intelligent telah menerima informasi bahwa Rusia sedang mempertimbangkan skenario aksi teroris di pembangkit nuklir Zaporizhia, aksi teroris dengan pelepasan radiasi, katanya. Mereka telah menyiapkan segalanya untuk ini. Zelensky tidak membeberkan bukti apa yang menjadi dasar pernyataan badan intelijen mereka. PLTN Zaporizhia dengan kompleks enam reaktor, merupakan pembangkit nuklir terbesar di Eropa. PLTN itu telah diduduki Rusia sejak tak lama setelah invasi Februari tahun lalu. Kedua belah pihak seringkali saling menuduh menembaki kompleks yang luas itu. Upaya internasional untuk membangun zona demilitarisasi di sekitarnya sejauh ini masih gagal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!